Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali di channel Badaksel Kali ini ada kasus baru OPPO A5S Terkunci sandi layar Atau mungkin lupa sandi Intinya ini coba lagi dalam beberapa detik OPPO A5S Tipenya CPH1909 Kita matikan handphonenya Coba kita apakah bisa melalui recovery mode Kita matikan handphonenya Kita tekan tombol power Dan volume bawah Berbarengan sampai muncul Ada tulisan di pojok bawah Sebelah kiri Ada tampilan recovery mode Ini dia Tampilan recovery mode Tunggu sebentar Sampai ke tampilan Pilihan bahasa Cina dan bahasa Inggris Sedang loading Sedang loading tampilan OPPO Ya sudah muncul ini Kita pilih English Kemudian wipe data Dan tetap ada tampilan Minta masukkan sandi kunci layar Atau password Atau password Kita matikan power off Pilih ok Berarti melalui recovery mode Berarti melalui recovery mode tidak bisa Kita akan coba menggunakan Dongle Hydra Tool Klik kanan MTK module Sudah tampil ini Hydra MediaTek ini Kebetulan Kita pilih brandnya Kita pilih OPPO Kemudian modelnya Cari OPPO A5S Terus Nah ini dia CPH1909 Kemudian bagian tampilan reboot Kita pilih Format atau factory reset Screen look Pilih execute Ada notifikasi Pilih yes Untuk tombol boot handphone Kita sambungkan ke Kabel data Tekan volume bawah Dan volume atas berbarengan Langsung Sambungkan kabel data Dan sudah terkoneksi Sedang proses Kita tunggu Kisaran 5 menitan Bisa lebih Kita percepat Ini durasinya Kebetulan Kita tunggu Nanti Setelah selesai Dia handphonenya Handphonenya akan restart ulang Dan akan tampil ke Tampilan recovery mode Dan akan otomatis Handphonenya wiping data Kita tunggu saja ya Terima kasih telah menonton! Kisaran Bisa Harko Terima kasih telah menonton! Dan akan menonton! Dan akan menit Terima kasih. Ya, factory reset flash mode sudah selesai dan tampil ini recovery mode di bawah, kita cabut kabel datanya, kita tunggu sampai ke tampilan wiping, please swipe, ini durasinya juga kita percepat. Nanti akan restart ulang handphonenya, ya sudah restart ulang. Ini biasanya juga lumayan lama ini. Pas waktu loading pertama kali setelah di bypass kunci layarnya, lumayan lama, 5 menitan bisa lebih. Ditunggu saja, mohon bersabar. Ya, sudah tampil pilihan bahasa. Kita pilih lanjutkan, ini sudah pilih bahasa Indonesia. Kemudian opsi kawasan. Pilih Indonesia. Berikutnya. Ketentuan pengguna. Pilih lanjutkan. Sambungkan dengan WIP. Ini dipilih lewati, tidak bisa. Harus posisi tersambung, ada notifikasi. Untuk melindungi ponsel Anda harus tersambung ke jaringan internet. Bisa juga melalui data seluler. Kita masukkan sandinya ini. Kita masukkan ke WIP badak sel. Biarin kelihatan juga tiap hari ini diganti sandinya. Oke, sudah tersambung, terkoneksi. Selanjutnya. Kemudian lanjutkan. Asisten WIP. Lanjutkan, memeriksa pembaharuan. Ini durasinya juga lama ini. Kita edit videonya, kita persingkat. Memeriksa info. Ini tampil masukan sandi. Ini sebelumnya memang terkunci sandi. Lupa jadinya. Maka kita pilih batal saja. Lanjut, memeriksa info. Akan menuju ke tampilan notifikasi masukan akun Google. Ya, sudah tampil verifikasi akun Google. Kalau hafal tinggal masukkan. Jika lupa kita akan membaipasnya. Kita kembali ke tampilan awal. Ketampilan pilihan jaringan. Atau panggilan darurat. Pilih panggilan darurat. Kita ketikan. Bintang. Pagar 813 pagar. Pilih panggil. Ada not sign in. Not sign in. Set up on. Just a second. Tunggu sebentar katanya. Sudah masuk ke menu aplikasi. Handphone-nya sudah normal kembali. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Dan menjadi bahan inspirasi bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.